Seorang satpam perumahan di kawasan Pagedangan, Tangerang, Banten ditangkap polisi setelah melakukan pencabulan terhadap seorang anak. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban untuk datang ke rumah kontrakan untuk bermain playstation. Sarifuddin, 40 tahun, seorang satpam perumahan ditangkap polisi karena telah mencabuli empat anak. Di rumah kontrakannya lantara telah berpisah dengan istrinya sejak tahun 2009 silam. Terbongkernya kasus ini setelah salah satu orang tua curiga anaknya bermain di dalam rumah namun kondisi rumah tertutup. Sandal pun disemunyikan. Setelah anaknya dibawa pulang, orang tua mengorek informasi dari sang anak. Meski sempat mengelak, korban mengakui sudah beberapa kali dilecehkan. Orang tua pun segera melaporkannya ke polisi. Memang kita baru mendapatkan laporan kemarin. Jadi untuk konologinya adalah bahwa memang tersangka inisial S ini diamankan oleh keluarga korban, kemudian dibawa ke polsek Pagedangan. Dan di mana Pagedangan kemudian melipatkan kasus ini kepada jejaran korel. Dan memang saat ini pelaku sudah kita amankan dan masih kita dalami keterangan dari pusat putar. Polisi masih mendalami sejumlah keterangan yang beredar di masyarakat. Di antaranya beredar informasi, pelaku mencabuli belasan anak namun pelaku mengakui hanya mencabuli empat anak. Modus yang digunakan pelaku adalah mengajak anak-anak bermain game di rumah kontrakannya. Terima kasih telah menonton!